Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Kali ini kita masih Latihan soal persamaan garis lurus Ini materi kelas 8 Nah, yang mau tanya-tanya tentang PR atau tentang Tugas Matematikanya Boleh kirim WA ke nomor Kasari ini ya Oh iya Soal-soal yang Kasari bahas kali ini Juga soal kiriman dari salah satu Siswa kelas 8 yang ada di grup Belajar saya Oke, langsung kita masuk ke soal pertama Persamaan garis lurus yang melalui Titik M Min 5, min 5 Dan sejajar dengan 2Y Sama dengan 3X min 6 adalah Oke, kata kuncinya adalah Sejajar Garis yang sejajar gradiennya sama M1 nya sama dengan M2 Jadi gradien garis 1 Sama dengan gradien garis 2 Nah, jika ini kita anggap sebagai Garis 1, maka gradiennya Ini adalah Delta Y Kumus gradien itu Delta Y per Delta X Nah, atau Ini ya Delta Y itu Koefisien di depan X Berarti 3 per Delta X nya Yaitu koefisien di depan Y Berarti 2 Nah, berarti Gradien garis ini adalah 3 per 2 Gradien yang sejajar dengan garis ini Pasti gradientnya juga sama Jadi kita simpulkan bahwa M2 nya juga 3 per 2 Nah, sekarang kita bikin Persamaan garis lurusnya Menggunakan Gradien 3 per 2 Dan melalui titik M Min 5, Min 5 Yuk Caranya Rumus Menyusun persamaan garis lurus itu M sama dengan Y dikurangi Y1 Per X Dikurangi X1 M nya Yang ini tadi ya 3 per 2 Sama dengan Y dikurangi Nah, ini sebagai Y1 Dan X1 nya Ya Berarti ini Y1 nya adalah Min 5 Begitu Per X Dikurangi X1 nya juga Min 5 Sehingga Ini bisa ditulis 3 per 2 Sama dengan Y Min sama min ini menjadi Plus Plus 5 Per X Juga plus 5 Oke, saya lanjutkan disini Ini dikali silang ya Menjadi 3 dikali X Plus 5 Sama dengan 2 dikali Y Plus 5 Kita buka kurungnya 3 kali X Adalah 3X 3 dikali 5 Adalah 15 Yang ini 2 kali Y Adalah 2Y 2 kali 5 Adalah 10 Sehingga Kalau kita Jadikan 1 Ini 2Y nya Pindah ke 11 Ini menjadi Min 2Y Ya Sama dengan 10 15 nya Pindah ke kanan Menjadi Min 15 Berarti 3X Min 2Y Sama dengan Min 5 Inilah Persamaan garis lurus Yang diminta Oke Soal nomor berikutnya Nah Soal nomor 2 nya Persamaan garis yang melalui Titik Min 5 Min 2 Dan tegak lurus Kata kuncinya Tegak lurus Dengan garis Y Kurangi 2X Sama dengan 5 adalah Untuk garis yang Saling tegak lurus M1 Dikali M2 Itu harus Sama dengan Min 1 Jadi Ini nanti Kita cari dulu Gradientnya ya Ini kita pindah Menjadi Y Sama dengan 5 2X nya Pindah ke kanan Menjadi Plus 2X Sehingga M sama dengan Delta Y Per Delta X Sama dengan Delta Y Itu ini 2 Per Delta X nya Adalah Koefisien Di depan Y Kalau tidak ada Angka itu Artinya ada Angka 1 1 Sama dengan 2 Nah Ini M1 Kalau M1 nya Sama dengan 2 Berarti M2 nya Adalah Min 1 Per 2 Karena Karena 2 Dikali Min 1 Per 2 Itu Sama dengan Min 1 Gitu ya Sesuai dengan Syarat Garis Tegak Lurus Oke Berarti yang kita gunakan Adalah M Sama dengan Min 1 Per 2 Sekarang kita Susun persamaan garisnya Melalui titiknya ini Min 5 Min 2 Oke Caranya seperti Nomor 1 Tadi M Sama dengan Y Min Y 1 Per X Min X 1 M Nya ini Min 1 Per 2 Sama dengan Y Nah disini Sebagai Y1 Disini X1 Y1 nya Adalah Min 2 Per X Diturangi X nya Min 5 Atau Min 1 Per 2 Sama dengan Y Plus 2 Per X Plus 5 Kita lanjutkan Disini Min 1 Per 2 Nah ini Boleh langsung Dikali ya Oke Saya tulis uang saja Gak apa-apa Biar enak Dilihatnya Nah sekarang Kita kali ya Min 1 Dikali X Plus 5 Sama dengan 2 Dikali Y Plus 2 Sehingga Min X Min 5 Sama dengan 2 Y Plus 4 Ini Kita Susun Menjadi Begini Min X 2 Y nya Pindah ke sini Menjadi Min 2 Y Min 5 4 nya Pindah sini Menjadi Min 4 Sama dengan 0 Atau Min X Min 2 Y Min 9 Sama dengan 0 Nah kalau Seluruhnya Kita kali Dengan Min 1 Supaya Tandanya Positif Semua Menjadi X Plus 2 Y Plus 9 Sama dengan 0 Inilah Persamaan garis Yang Diminta Oke Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.